Halo Halo disini kita akan memperbaiki HP Oppo A1k yang IMEI nya 0 jadi cara ini juga bisa diterapkan di HP lain ya HP realme Oppo dengan tipe-tipe lain yang tinggi MediaTek cuman disini sebenarnya ini video-video lanjutan dari video kami sebelumnya jadi disini IMEI nya ini ya IMEI nya 0 bintang pager 06 pager kita lihat disini IMEI 0 tapi baseband ada bisa kita lihat di pengaturan ya kita lihat di pengaturan tentang ponsel baseband ada ya enggak enggak kosong jadi cuma IMEI yang 0 jadi ini HP HP Oppo A1k cuma udah kita ganti ROMnya menggunakan ROM color OS realme punya c2 jadi awalnya HP ini kita lakukan flashing kita flash tapi pakai pakai yang format all plus download ya jadi bukan download only kalau di SP flash tool itu jadi kita pakai yang format dan download nah kalau pakai flash yang menunya itu otomatis IMEI itu tetap hilang jadi disini tapi di video kemarin kita sudah apa sudah kita backup sudah kita backup supaya IMEI nya itu ada itu file yang di-backup itu NV data sama NV RAM jadi begitu ya jadi disini file-nya nggak saya bagikan file NV data sama NV RAM nggak saya bagikan karena percuma jadi kalau kalian tahu-tahu IMEI udah 0 tanpa di backup terus kalian pakai file yang saya pakai ini NV data atau NV RAM yang saya gunakan ini dipakai di HP lain itu enggak enggak berhasil saya udah nyoba jadi kita backup dari HP lain terus kita flash kan disini kita write disini itu tetap tetap IMEI nya tetap 0 ya jadi kalian harus punya file NV data sama file NV RAM itu wajib dapatnya dari mana dari dari HP ini HP yang IMEI nya 0 ini jadi sebelum di flash itu wajib di backup begitu ya kalau udah terlanjur nggak di backup atau IMEI 0 nggak bisa pakai cara ini jadi harus harus pakai tool berbayar disini kan kita pakai tool gratisan aja kalau untuk kalian yang udah terlanjur IMEI 0 dan nggak punya backup-an jadi mengatasinya tetap harus pakai tool berbayar ya sementara ya nggak tahu mungkin kedepannya mungkin ada tool yang gratis oke sekarang kita menuju ke tampilan laptop jadi disini saya udah nggak jelasin ya ini kan video lanjutannya ini dia file NV data sama NV RAM nya jadi kita langsung masuk ke sini kita buka disini terus kita pilih ini ya kita enter oke kayak biasa jadi kita hubungkan HP nya ke laptop terus kita masuk ke preloader on off tekan tahan terus kita matikan begini tekan tahan volume atas sama volume bawah tekan tahan volume atas sama volume bawah sampai terbaca di laptopnya nah kalau udah begini kita ke sini jadi kita pilih ini write partition kita pilih oke terus kita cari NV data begitu ya ini NV data kita ambil NV data ini terus NV RAM jangan-jangan sampai ketuker ya oke kalau sudah kita pilih ini jadi prosesnya cepat aja ini oke selesai selesai yang di laptop kita tutup aja langsung ini HP nggak hidup sendiri kayak biasa kita cabut dulu terus kita hidupkan manual ya ini Realme tapi room Realme tapi HP nya HP OPPO oke 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 hai oke kita lihat panggilan bintang pagar 06 pagar oke email udah nongel sip udah ya Oke intinya begitu aja email udah ada lagi jadi terus selanjutnya HP Oppo A1k ini nantinya akan kita upgrade ke Android 10 untuk cara upgrade kalian bisa cek di deskripsi nanti kalau videonya udah jadi link video kami taruh di deskripsi ya Oke kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like comment dan subscribe nya ya Oke terima kasih